Intro Aktri Nikita Mirzani menegaskan akan membela putra Siregar dan istrinya yang memiliki brand skincare PS Glow, diketahui, saat ini PS Glow dan MS Glow sedang bermasalah dengan merek dagang. Kasus perebutan dua nama merek dagang produk kosmetik itu bahkan sudah masuk jalur hukum, melalui akun pribadinya di Instagram Story, Nikita Mirzani mengatakan jika skincare milik putra Siregar lebih unggul daripada milik istri juragan 99 itu. Menurut gue yang benar itu adalah putra Siregar dan Septi Siregar, buat dia yang enggak gue belain kalian harus belajar, kata janda anak tiga itu, dikutip Senin tanggal 18 bulan 7. Wanita yang akrab di Sapa Nikmir itu mengimbau kepada netizen untuk lebih cerdas dalam memilih sebuah brand untuk dipasarkan, untuk para reseller yang sudah ceroboh, lain kali harus pintar, kalian teliti dulu seperti BPOM-nya, hakinya, legalitas, dan lain-lainnya, kata dia. Perempuan 36 tahun itu juga menyinggung soal brand ambasador dari produk MS Glow yang memiliki artis ternama Tanah Air, Jangan gara-gara itu brand pakai brand ambasador Sultan ini, Sultan itulah terus kalian percaya. Hai mereka itu cuma ngambil duitnya dibuang barangnya, tutur Nikmir. Sebab, kata dia, hal itu pernah dilakukan pada dirinya yang sempat menjadi brand ambasador MS Glow, sama seperti yang gue lakukan saat itu, gue ambil duitnya, gue injek barangnya, tertipu, kan, kalian, kata Nikita Mirzani. Terima kasih telah menonton!